Intro Menjelang sidang tuntutan, kuasa hukum dari mantan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT IMC yang kini menjadi terdakwa, meminta agar Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim bisa menilai kebenaran dari fakta persidangan, di mana surat dakwaan Jaksa berbeda dari kontrak kerjasama yang tertera. Perselisihan kontrak alih muat batubara antara PT IMC pelita logistik dengan PT SLE terus bergulir di meja persidangan Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan. PT SLE yang dimiliki oleh Ratu Batubara Kalimantan Timur Tan Paulin mengambil langkah hukum menjerat mantan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT IMC sebagai terdakwa dugaan pengalihan kapal. Kuasa hukum terdakwa Sabri Nurherman pun menjelaskan bahwa duduk perkara dari fakta persidangan sangat berbeda dari dakwaan pihak pemohon. Sabri mengatakan kontrak kerjasama antara trader tambang batubara dengan perusahaan shipping tersebut adalah kontrak alih muat barang dan bukan kontrak sewa kapal secara eksklusif seperti yang disangkakan. Untuk itu, Sabri meminta agar Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim Pengadilan bisa melihat fakta-fakta sesuai isi dari kontrak tersebut dan membebaskan kedua kliennya dari jeratan hukum. Hingga saat ini pun pihak terdakwa masih menempuh jalur tengah dengan upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. Berawal dari persoalan atau kontrak alih muat batubara yang mana PT IAMC dengan PT SLE. Itu adalah kontrak bisnis murni alih muat batubara. Nah namun, kenyataannya sekarang dari kontrak alih muat batubara itu bergulir di pengadilan Batu Licin. Perkara pidana 404. Jadi perkara pidana 404 itu adalah menarik barang mirip diri sendiri atau orang lain yang masih ada ikatan gadai pengut hak pengut hasil atau retensi. Dalam perkara yang ini terjadi alih muat itu bukan sewa, bukan sewa alat. Itu jasa ma'alih muat batubara. Jadi, dengan kejadian disidangkannya di Batu Licin ini, kalau ini takta persidangan tidak bisa dibuktikan pasal 404, akan menjadi presiden dan hal yang kurang bagus dalam dunia penanaman modal dan bisnis di Indonesia oleh asing. Pertama, kita menghadapi sidang dulu. Nanti kita lihat bagaimana hasil sidangnya. itu kan masih banyaklah pintu-pintu kita mencari keadilan, tidak habis di pengadilan negeri saja. Misalnya kita lapor ke sini, kemana nanti. Kalau memang tidak sesuai fakta, periksalah sesuai fakta persidangan. Kalau memang faktanya memang tidak bisa dibuktikan, ya harusnya sesuai fakta. Itu harapan kita. Tidak bersalah bebas? Kalau faktanya tidak bersalah, ya harus bebas. Nah itu saja harapannya. Tidak memaksakan apa namanya, minta ini perdata, lalu misalnya harus bebas. Lihat, adanya kesalahan orang di dalam fakta persidangan itu. Sidang pidana dugaan pengalihan kapal ini akan kembali digelar pada tanggal 13 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan dengan agene sidang tuntutan dari Jaksa kepada para terdakwa. Tim Liputan JAK TV Terima kasih.